Nah sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Reptil-reptil penghuni Pulau Telo yang tersisa dapat hidup dengan tenang di sini tanpa adanya gangguan yang berarti. Tak jarang ular dari daratan besar Pulau Kalimantan berpindah tempat atau migrasi dengan menyeberangi Sungai Kapuas untuk melanjutkan hidupnya di hutan Pulau Telo. Tak hanya satwa endemik yang bisa dilihat langsung di sini, pepohonan hutan khas Kalimantan juga masih ada dan tentunya menjadi rumah sekaligus pelindung dari terik matahari bagi kehidupan satwa penghuninya. Hampir saja, Rajip terluka jika tidak segera menghindar dari serangan cepat piton kurtus. Gigi-gigi aglifa berbentuk kail yang memenuhi mulut ular piton kurtus sangatlah berbahaya karena dapat merobet kulit. Gede, gak kelihatan. Saya tadi lewat, gak lihat malah. Wartanya kayak tanah. Sumpet jantung nih Masa. Wisss! 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 Lihat nih, gapVAず banget ya nemuin Pancadarah atau piton kurtus yang Kalimantan nih. Biasanya saya nemuin Sumatera, ini Kalimantan. Ukurannya gede banget. Bahkan reaksi yang penuh kecurigaan dan kesiagaan sangat tampak pada gerakan tubuh ular piton kurtus di depan saya ini. Dibanding jenis ular piton lainnya, ular yang satu ini memiliki perbedaan yang mencolok pada bentuk tubuhnya dan gerakan menyerangnya yang cenderung menyamping. Satu ini lumayan besar dan luar biasa. Ular ini sangat agresif. Ular ini seperti punya teritorial ya. Ular ini sangat agresif. Ular ini gak gini, gini nyerang. Gini nyerang ya. Sisi hati-hati. Hati-hati pak. Ini ular yang unik karena dia memiliki tubuh yang besar dan kepala yang kecil. Tapi agresifnya luar biasa. Tidak mudah untuk memegang ular piton kurtus dengan tangan kosong. Gerakannya yang cepat dan tubuhnya yang pendek Membuat ular ini harus dihadapi dengan cara yang berbeda dengan piton-piton lainnya. Hati-hati Luar biasa, keren banget. Hati-hati saya memiliki rahang yang sangat kuat dan giginya tajem tulernya juga bisa ngelilit ya ngelilit aja kuat banget sih tuh ngelilit aja kuat banget saya mah kayak di suara besar lain ya lihat ini panjangnya sekitar satu setengah meteran dan ini merupakan dipong yang terbesar yang pernah panji tangkap sebelumnya nih di Sumatera saya sering banget dapet dipong cuma dipong-dipongnya badannya gak sampai sebesar ini nih chill tau yang di Kalimantan ini luar biasa ya dipongnya bisa sebesar kayak gini alami mas keras banget tenaganya dit tenaganya kenceng banget kuat banget lihat ini pola warnanya ada perbedaan corak warna antara dipong Sumatera dengan dipong Kalimantan warnanya lebih terang Sumatera dan sedangkan di Kalimantan ini agak berwarna krem coklat gitu ya pulanya terus berontak dan berusaha untuk meloloskan diri dari pegangan tangan saya nih luar biasa dipong yang besar banget kalian sebelumnya pernah lihat ulur kayak gini? gak pernah karena memang ulur kayak gitu hidupnya di hutan wah oke deh kalau gitu kita lepas ya ya kita agak ke pinggirin aja takutnya keinjik sama orang yang masuk ke gini ya lihat tuh dia mulai jalan mulai gerak pindah lokasi udah yuk pindah jalan yuk ya 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 ini udah udah ini udah ini udah ini udah udah masuk ke dalam lagi ya di Pulau Telo hmm di daerah dalam ini pepohonan mulai tampak rapat bisa terlihat setelah beberapa menit saya berjalan menuju ke dalam hutan di tempat saya berdiri merupakan batas antara padang savana dan hutan hujan tropis yang dipenuhi dengan pepohonan tumbuh dengan rapat berjalan di tengah sebenarnya cukup beresiko apalagi jika kita tidak tahu persis kondisinya belum lagi ancaman satwa liar yang sewaktu-waktu bisa menyerang tanpa kita ketahui seekor piton reticulatus yang sedang melintas mengagetkan teman saya yang satu ini karena memang belum terbiasa berinteraksi dengan reptil beruntung saya dan Rajiv tidak terlambat untuk menolong sehingga resiko paling fatal bisa dihindari merasa lakukan anda Kenapa? Wess! Waduh! Gampang apa kamu, Riz? Hah? Aduh! Eit! Wuh! Eh! 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 Agresifitas piton reticulatus atau sancak kembang yang satu ini memang tidak seperti biasanya. Ini dibungkinkan karena ia sangat lapar sehingga terus melakukan gerakan untuk menyerang dan melumpuhkan objek di depannya. Ada ekor piton reticulatus yang cukup besar ya, mungkin tadi ularnya mau nyerang sampai dia agak istris barusan, tapi kita udah-udah amanin ularnya sekarang, ular ini emang agak agresif banget ya. Sini, Isma sini. Gak apa-apa sini sih, deketin aja. Deketin, gapapa sini. Oh gapapa, deketin. Selain bisa tumbuh besar dan merupakan ular terpanjang di dunia, ular sancak kembang atau piton reticulatus merupakan ular yang cukup agresif. Mentalnya tuh sangat berani dan ular ini termasuk dalam kategori ular yang galak banget ya. Susah untuk deketin ular ini. Sekarang kita jalan lagi aja ya. Yuk. Tadi ga sentap gigit ya. Sekarang kita jalan lagi aja ya. Yuk. Kenapaenterukan nس出来 ya. Sampai jumpa ja git. Sekarang kita dahgan peатухi semua kue. Terima kasih telah menonton!